Murokan Sunset Ya, salah satu parfum yang hype Sekitar 3 tahun yang lalu Dari Brand lokal Alk Parfumery Ini sebenarnya sudah lama, tapi Kepengen aja review kembali Karena mereka sebenarnya Sudah keluarkan yang versi terbarunya Yang intense, tapi saya cuma punya Yang original Kenapa saya buat videonya Padahal ini sudah Di atas 2 tahun Taruhlah 3 tahun rilisnya Karena Ini salah satu parfum yang Harus kalian pertimbangkan untuk beli Kenapa? Semuanya bakalan terjawab setelah intro berikut ini Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel Kali ini kita bakalan membahas salah satu parfum Keluaran Alk Parfumery Yang berjudul Murokan Sunset Ya Ini Adalah Parfum yang ditujukan Untuk unisex Jadi cowok Ataupun cewek Bisa-bisa aja Sejujurnya Pada saat pertama kali beli Jujurnya itu Jujurnya itu gak Sekuning Kuning kecoklatan Seperti ini Ini Setelah Jadi saya sudah beli ini Sekitar 2 tahun yang lalu Jadi setelah 2 tahun Ternyata Jujurnya itu Makin pekat Jadi kalau kalian baru beli Sepertinya warnanya bakalan berbeda Tapi harusnya Wanginya tetap sama Nah Cuma kalau biasanya Yang kuning ini Saya gak pernah coba di baju putih sih Mudah-mudahan gak Bernoda Ya sekarang Parfum ini Punya ukuran Size botol itu 50 mili Botolnya sih Keren Compact Jadi Mereka punya Label Ini kayak Entahlah dari apa Kayaknya logam Dari samping Gak ada apa-apa Belakang gak ada Terus Bagian bawah juga gak ada Jadi cuma betul-betul Bagian depan Terus capnya Tuh Ini Ringan Ringki Tapi Mudah-mudahan Salah satu Hal positif Dari Cap itu Yang paling penting adalah Bisa diangkat botolnya Dari Penutupnya Biasanya kan Parfum Kita angkat Ih Lost ternyata Ini Lumayan Kuat Sekarang kita Setelah sprayer Ini Sprayernya Lumayan Bagus Jadi Mereka Nyebar Dan Lumayan cepat Meresap Di kulit Ini Menyebar Walaupun botolnya Kecil Ternyata Sprayernya Bagus Salah satu Kekurangan Brand lokal Biasanya adalah Mereka Mereka Terlalu terpaku Dengan SPL Ya karena Memang marketnya Orang Indonesia Si SPL Apa-apa Parfum Harus Tahan lama Yang akibatnya Kadang-kadang Wanginya itu Terlalu Pasaran Dan Terkadang Terlalu Berminyak Tapi kalau ini Enggak sih Dan Salah satu Kelemahan brand lokal Kadang-kadang itu Adalah Di sprayer Mereka menekan Harga Dengan Memperburuk Kualitas Dari botolnya Tapi ini Enggak sih Walaupun Penutupnya Ringan Tapi Yang terpentingan Adalah sprayer Bagaimana Kalau kita pakai Parfum Sprayernya jelek Sekarang kita bahas Aromanya Aromanya Sendiri Adalah Sweet Spicy Gorman Jadi Manis Rempah Dan Ada sensasi Seperti aroma Minuman Atau makanan Notchnya Di top notesnya Kalian bakalan Mendapat aroma Bunga neroli Bergamot Dan Red fruit Di middle notesnya Kalian bakalan Mendapat Orange blossom Jasmine Resin Dan cinnamon Di base notesnya Ada vanilla Caramel Marks Dan sedar Kalau kalian tanya Aroma Yang paling dominan Di top notesnya Adalah Neroli Itu yang bakalan Dominan banget Jadi Harusnya Setiap orang Setiap spray parfum ini Di top notesnya Langsung kecium Aroma neroli Di middle notesnya Yang paling dominan Adalah Jasmine Dan resin Jasmine melatih Resin Resin itu Semacam getah Pepohonan Di base notesnya Yang paling dominan Di hidung saya Adalah Vanilla Caramel Nah sekarang Kita bahas Bagaimana Aromanya Saya Biasanya Membahas aroma itu Hanya dari Perspektif Pandangan Dari orang awam Tapi kali ini Entah kenapa Saya pengen Dari dua arah Dari dua arah Cara pandang Saya mulai Dari orang awam Kalau kalian Pertama kali Spray parfum ini Bagi orang awam Kalian pasti Langsung Teringat Teringat Dengan salah satu Aroma minuman Yang cukup hype Beberapa tahun terakhir Yaitu apa Taiti Ya Parfum ini Punya aroma yang Mirip banget Dengan minuman Taiti Tapi Taiti Yang ada Wangi Melatinya Kan ada Taiti Yang original Tapi kalau yang ini Taiti Yang pakai aroma Melati Entah kenapa Setiap semprot Pasti saya langsung Kepikiran Aroma Taiti Mungkin itu juga Sebabnya Brand Icitan Kerjasama dengan Alt Parfumary Untuk Keluaran varian terbaru mereka Yang Seri Intense nya Karena memang Aromanya mirip Taiti Tapi kalau kalian Orang yang sudah Pakai banyak parfum Kalian mungkin Cium aromanya Dengan pandangan Yang sedikit berbeda Apa itu Pertama kali Kalian semprot ini Sejujurnya Dan itu pun terjadi Di hidung saya Pertama kali spray Yang tercium Adalah aroma Seperti Karet Entah itu Karet gelang Atau itu Karet ban Pokoknya aroma Karet Karet mentah Itu yang bakalan Masuk di hidung kalian Ya kurang lebih Satu dua menit Dan Sejujurnya Di Bagi saya Itu cukup Mengganggu Tapi kalau Bagi orang lain Mungkin tidak Tapi kalau di hidung saya Saya kurang suka Dengan aroma Karetnya ini Terlalu tajam lah Biasanya ada Parfum aroma Karet Tapi tidak terlalu Tajam Kalau ini lumayan Tajam di Dua menit awal Mungkin ini karena Pengguna Notes Resin tadi Setelah dua Menitan Kalian bakalan Mendapat aroma Yang Lumayan Bukan lumayan Tapi benar-benar Unik Untuk pasar Indonesia Kalau pasar luar ini Sudah umum Tapi Indonesia Jarang banget Pakai wangi Seperti ini Jadi aromanya itu Ada asam kecut Dari neroli Terus ada aroma manis Dari vanilanya Dan ada aroma Rempah-rempah Spicy-nya Dari sinamon Kombinasi floral Rempah Dan Asam kecut itu Lumayan jarang Dipakai Untuk parfum-parfum Indonesia Biasanya kan Kalau fresh Fruit Fresh Aquatic Fresh Floral Ya gitu-gitu aja Diputar-putar Tapi ini Beda Jarang banget Ada gourmand Untuk parfum Buatan brand lokal ya Gourmand Tapi Dibuat Seperti ini Tercium aromanya Saya pikir Awalnya Pada saat sebelum beli Karena Dibilang Dibilang ini parfum Gourmand Saya pikir Seperti Umumnya Apalagi Saya sudah lihat Nose-nya ada Vanila dan Karamel Ya paling Gak jauh-jauh beda Dari stronger with you Vanila Karamel Vanila Karamel Tinggal tambah Sinamon Ya Arwanginya Mirip-mirip Itu lah Tapi Ternyata Jauh Berbeda Jauh Banget Mungkin Karena Ada Penggunaan Resin Dan Neroli Tadi Apalagi Ada Jasmine Jasmine Juga Jadi Kalau Kalian Cari Parfum Lokal Tapi Wanginya Itu Seperti Parfum Nis Sejujurnya Saya bisa Rekomendasi Yang ini Apalagi Harganya Masih Di bawah 500 ribu Sekarang Kita bahas Best Timenya Parfum Ini Karena Lumayan Berat Sebaiknya Digunakan Hanya Di malam Hari Di cuaca Dingin Terutama Kalau misalnya Lagi Hujan Ini Cocok Banget Tapi Kalau Lagi Panas Matahari Sebaiknya Hindari Itu Benar-benar Mengganggu Dan Kamu Pasti Bakalan Pusing Pada Saat Penggunaan Parfum SPL Ini Lumayan Kuat Proyeksinya Di Bertahan Sekitar 6 Jam Di Pakaian Ini Bisa Berhari-hari Sebenarnya Tapi Anggap Aja Seharian Lumayan Kuat Di Pakaian Kamu Terus Outfit Yang Cocok Outfit Yang Cocok Ini Kalian Bisa Pake Pakaian Semiformal Ataupun Formal Ada Yang Saya Lupa Umur Yang Cocok Ini Adalah Umur Yang Sebaiknya 30 Tahun Keatas Saya Gak Rekomendasi Untuk Orang-orang Yang Berumur 30 Tahun Kebawah Karena Aromanya Lumayan Dewasa Apalagi Ini Adalah Parfum Dengan Steylon Yang Cocoknya Sebenarnya Walaupun Saya bilang Semi Formal Ini Lebih Cocok Pada Saat Kalian Formal Mau Kekondangan Pake Jas Misalnya Pake Blazer Atau Mungkin Kemeja Yang Betul-betul Formal Kalau Misalnya Mau Pake Casual Ini Betul-betul Gak Cocok Terus Hal Positif Dan Yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli Parfum Ini Yang Pertama Hal Positifnya Adalah Kombinasi Notes Blendingan Juice Itu Betul-betul Seimbang Enak Seperti Kalian Membeli Parfum Berharga Jutaan Karena Biasanya Wangi-wangi Seperti Ini Tidak Bakalan Kalian Dapat Di Harga Di Bawah Satu Juta Tapi Ini Di Bawah 500 Ribu Apalagi Brand Lokal Kapan Lagi Kalian Mendukung Brand Lokal Yang Punya Wangi Seperti Brand Brand Mahal Yang Kedua Ini Aromanya Unik Bukan Wangi Pasaran Saya Berani Jamin Kalau Misalnya Kalian Pergi Ke Sebuah Cafe Kemungkinan Besar Kamu Satu-satunya Pake Parfum Dengan Arah Wangi Seperti Ini Ini Betul-betul Unik Dan Tidak Pasaran Dan Yang Perlu Dipertimbangkan Adalah Wangi Opening Ini Awal Spray Itu Wangi Karet Sempat Saya Singkung Di awal Tadi Itu Betul-betul Mengganggu Jadi Jadi Kalau Kalian Adalah Tipe Orang Yang Kurang Suka Aroma Karet Sebaiknya Perlu Dipertimbangkan Pembelian Parfum Ini Kalaupun Kalian Mau Beli Sebaiknya Diken Dulu Atau Tes Sample Dulu Yang Kedua Penggunaan Parfum Ini Harus Perhatikan Suho Kalau Misalnya Kurang Dingin Saya Rasa Kurang Cocok Karena Bakalan Bikin Pusing Yang Ketiga Ini Aroma Yang Tidak Safety Beberapa Kali Pakai Parfum Ini Saya Selalu Mendapat Kalimat Bongi Seperti Om Om Jadi Ini Salah Satu Pertimbangan Bagi Kamu Yang Pakai Parfum Tapi Takut Dikata-katai Sama Orang Takut Mendapat Kalimat Negatif Dari Orang Sebaiknya Tes Sample Dulu Tapi Kalau Kalian Adalah Tipe Orang Yang Tidak Peduli Sekitar Kalian Suka Pakai Parfum Yang Kalian Suka Tidak Peduli Apa Omongan Orang Silahkan Beli Semuanya Kembali Ke Hidung Kalian Selera Kalian Sebaiknya Tes Sample Dulu Sebelum Beli Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Barakal Fikum Kita Bertemu Di Konten Selanjutnya Bye Bye Selanjutnya